SeaWorld Ancol kembali menggelar upacara bendera di akwarium terbesarnya untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2018. Dan sejumlah penyelam ikut memeriahkan dengan mengibarkan bendera merah putih di akwarium utama. Sembilan penyelam profesional dan aktris Marsha Arwan melakukan pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya di akwarium SeaWorld Ancol, Jakarta Utara. Setelah bendera berkibar, upacar dilanjutkan dengan memutar rekaman suara Presiden pertama Soekarno membacakan teks proklamasi. Setelah selesai, para penyelam membentangkan bendera berukuran 8x3 meter yang menutupi bagian depan kaca akwarium utama, kemudian menyelam berkeliling akwarium. Para penyelam mengaku tidak menghadapi kesulitan dalam mempersiapkan pengibaran bendera yang ketiga kalinya ini. Sayangnya, belum ada yang unik untuk membedakan kegiatan ini dari dua pengibaran bendera sebelumnya. Kesulitan untuk latihan upacara itu kita cuma butuh latihan pas pengibaran benderanya. Agar enggak melipat gitu kan. Kesulitan sama ya mungkin kita ngajarin Mbak Marsha-nya ya untuk dalam latihan. Kan dia masih beginner, pemula untuk penyelam. Nah jadi kita ya banyak mempelajari dia tip untuk nyelam di dalam air. Pengunjung yang baru pertama kali ke SeaWorld merasa senang bisa menyaksikan kegiatan pengibaran bendera. 17 Agustus yang pasti memberikan wawasan bahwa di kehidupan laut itu bisa juga seperti itu. Di sini kita berempat yang dewasa, dua anak-anak, dua keluarga aja. Jadi pertama kali ya? Pertama sekali. Dan pertama kali ke SeaWorld juga? Iya, perdana. Pengibaran bendera merah putih di dalam akwarium air laut ini merupakan tradisi SeaWorld untuk memeriahkan hari kemerdekaan RI. Jumlah pengunjung pun meningkat pada hari kemerdekaan yang merupakan hari libur nasional ini. Nah kita terangkatkan 10% kenaikannya dari tahun sebelumnya. Iya, kalau biasanya Agustus kita lebih sekitar 7.000 sampai 10.000 pengunjung. 7.000 sampai 10.000 pengunjung ya kita harapkan nanti bisa naik 10%. Selain memeriahkan hari kemerdekaan, SeaWorld memanfaatkan Moment Asian Games 2018 dengan menggelar pertandingan tiga cabang olahraga di dalam akwarium air laut yaitu sepak takraw, tinju, dan balap sepeda. Desi Aritonang, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.